Persip lagi, Persip lagi, channelnya fans Persip nih, coba klub lain dong Oke, kita bahas jersey Persija Jakarta Halo sob, ketemu lagi bareng gue Hafid di channel review jersey Tiento Indonesia Sesuai request kalian, langsung aja kita akan review seluk-beluk segala sesuatu hal Tentang gimana caranya gue mendapatkan jersey dari salah satu klub terbesar di Indonesia, Persija Jakarta Let's go! Jersey Persija baru aja launching yang home-nya ya Baru yang home player isunya, baik yang player maupun yang goalkeeper Dan kalian bisa mendapatkannya di Persija Store atau di juara Nah, gue beli di hari Selasa tanggal 19 kalau nggak salah ya Selasa sore, oke gue bayar segala macem Gue klik itu di link Persija Store Dan disitu kan gue langsung diarahkan untuk ke WhatsApp Karena gue punya sedikit trust issue dengan pembelian online Jadi gue bener-bener percaya terhadap yang Kalau misalnya emang gue bisa beli di WhatsApp dengan admin-nya langsung ya kenapa nggak itu ya Oke, dan ternyata sedikit drama terjadi Dan akhirnya gue mendapatkan kesimpulan yang bisa gue rekomendasikan kepada kalian yang baru aja mau beli jersey ini Intinya adalah, nggak usah gue ceritain drama-dramanya Yang penting gue langsung ceritain aja gimana cara belinya Supaya lebih nyaman belinya, oke? Yang pertama, kalian langsung buka Instagram at Persija Store Dan kalian langsung DM di at Persija Store Langsung kalian, kalian akan langsung di handle oleh admin tokonya langsung Ya, as a promise is yang gue dapetin versi dari admin-nya Kalian langsung order aja by DM Nanti kalian akan melanjutkan prosesnya disitu Dan insya Allah lebih mudah lagi, oke? Nah, langsung aja ini dia jersey Persija Yang dilaunching di tanggal 16 Juli 2022 Yang mereka langsung gunakan pada saat mereka bertanding melawan Rans Musantara Yang ditayangkan juga di Anteve Mereka langsung menggunakan ini Dan mereka langsung mengeluarkan slot pemain asing mereka yang sudah heboh dibicarakan Yang pertama ada Henri Codella dari Czech Republic Yang kedua ada Hannah Behrens dari Jerman Yang ketiga ada Michael Kermanschik dari Czech Republic Dan saat ini sudah lengkap dengan kedatangan Abdullah Yusuf Helal dari Bahrengs Pada pertandingan persahabatan melawan Rans Nusantara Persija memenangkan pertandingan dengan skor 4-2 sampai dengan akhir pertandingan Dan tidak jauh setelah itu Kita kepo-kepo, akhirnya kita bisa beli jersey ini langsung di Persija Store Langsung aja kita review untuk jersey-nya ya Untuk New Jersey-nya mereka, mereka mengusung sebuah tema yang sangat luar biasa Yaitu The Flame Sebagai contohan buat kalian, Flame yang diusung oleh Persija yang artinya membara Secara filosofis, Flame adalah semangat Kekuatan sebagai kata benda Dan pada konteks kata kerja berkomitmen untuk mengalahkan sesuatu yang menghalangi jalannya Itu yang mereka usung untuk tema jersey di tahun ini Dan sepertinya kalau misalnya kalian melihat jersey-nya di media sosial Sepertinya tidak ada sesuatu yang luar biasa Atau memang ada yang luar biasa Saya pun masih penasaran Sebenarnya udah buka-buka dikit sih Langsung aja kita bahas dari box-nya Oke Ini dia box-nya Box-nya ini adalah dari semua jersey yang sudah saya kita shoot sampai dengan sekarang bersama Tim Tianto Dari semua jersey yang sudah kita shoot bersama Tim Tianto Ini adalah salah satu box terbaik yang harus saya akui kepada kalian ya Box terbaik Walaupun saya harus menunggu kurang lebih 5 Sorry, 5 sampai dengan 6 hari Saya harus menunggu 5 sampai dengan 6 hari untuk mendapatkan jersey ini But it's okay Karena memang di club-club lain PO-nya sampai dengan 30 hari bahkan ya Jadi ini untuk 1 minggu it's okay, gak apa-apa Dan ini untuk box-nya Box-nya hard box Kita ASMR dulu Keras ya Oh Bisa Oke, keras Mantap Kuat Dan di sini sudah ada seperti Laminasi berwarna hitam glossy dan juga merah glossy Ada logo juara Dan juga yang ada hitam glossy-nya ini Kita asumsikan sebagai flame yang mereka sampaikan sebagai tema mereka tahun ini Dan di kelilingi oleh, dan di kelilingi atau framing oleh logo juara sebagai aparel mereka Ya Di bagian Di bagian depan ada tulisan Persija Persija player issue jersey Ya Persija player issue jersey Dan di bagian belakang ada Fair 4 Neat Fair 4 Neat adalah teknologi yang mereka usung untuk jersey mereka tahun ini Ya, namun di bagian kiri dan kanan kosong karena memang ini Typical box yang harus dibuka dengan cara seperti ini Salah kebalik Typical box yang harus dibuka dengan cara seperti ini Ada musik ya nanti ya Tapi sayang banget kayaknya di tahun kemarin tuh ada tulisan opening-nya gitu di sini Cuma sekarang nggak ada ya Nah, ini penampakan ketika box-nya dibuka ya So cool Totally black Exclusive menurut saya Nah, ini agak kebalik ke tahun ini dibukanya ya Maaf ya Nah, kita benerin dulu deh Penampakan pada saat saya beli seperti ini ya Nah, tuh Sticker-nya masih utuh loh ya Ini akan kita unboxing sekarang juga Tapi saya masih sayang banget nih ya Nah, di sini sebenarnya ada Ada paper oil Yang sudah dicetak khusus juga Champion, juara, master, dan lain-lainnya Sepertinya ini memang dari juaranya ya Ini ada paper oil-nya Di sini di sticker oleh juara Ya Oke Ini box-nya kita nggak akan turunin Karena sayang ya, box-nya bagus ya Gimana, sini Oke Langsung aja kita buka ya Saya nggak akan buka stikernya Saya akan membuatnya seperti ini Eh, maaf, maaf Oke Kita dapet sertifikat Ya, kita dapet sertifikat keaslian dari jersey-nya Ya Tuh, ini sebagai bukti kalau kita membeli Yongori Bangga beli Ori Hashtag-nya Tulisannya sertifikat keaslian jersey-Persija 2022-23 Dari Mangga 2 ke Pasar Kenari Cakep Lanjut ke Koja dan Keramat Jati Cakep Harus bangga beli Ori Karena Persija selalu di hati Ya, 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 ya Desain motif pada jersey terinspirasi dari semangat dan kekuatan Serta atmosfer dukungan yang diberikan supporter pada Persija Keja, ya Sertifikat ini merupakan bukti keaslian, jaminan kualitas, dan komitmen kami Untuk selalu memberikan yang terbaik bagi tim kebanggaan Ibu Kota Jakarta Juara This is it Ya, ini ya sertifikatnya Ini untuk bahan pengerasnya aja Gak apa-apa Kita alihkan saja Dan ini dia jersey-nya Tuh, ini masih di plastik ya Tuh, masih di plastik Ini plastiknya ya sama Plastiknya dari juara Ya, ini biar kayak semua Semua brand juara bisa pakai plastik ini ya pasti ya Nah, ini kita buka Sekarang juga Ini dia jersey Persija 2022-2023 untuk player home issue Tadaaa Ini dia tampilan depannya Ini adalah tampilan depannya untuk jersey Persija home player issue 2022-2023 Ya, dan ini adalah tampak belakangnya Kita menggunakan nomor dan juga nama dari Hannah Berenz Nomor 10 Dan ini dia kita akan bahas satu persatu segala jenis aspek yang ada di jersey ini Oke, langsung kita langsung bahas karena memang ini benar-benar yang mereka usung Atau mereka gadang-gadangkan ya Atau mereka sounding secara besar-besaran adalah si Fairfair Neat-nya ini ya Fairfair Neat-nya ini adalah teknologi yang mereka usungkan Atau mereka informasikan kepada seluruh fans dari Persija Jakarta Untuk dari pembuatan bahannya Sebenarnya apa yang membuat berbeda Terlihat sekali ketika kita melihat detailnya ya Ketika kita melihat detailnya Nih, ini aku mau lihat Mereka ngasih di Fairfair Neat-nya di bagian kanan bawah ya Di Fairfair Neat-nya Dan sebenarnya apa sih yang membedakan ini dengan jersey lainnya Sebagai teknologi Fairfair Neat-nya ini Ketika kalau misalnya kalian melihat dari jauh seperti ini Mungkin tidak terlalu kelihatan apa-apa Tapi pada saat bahannya ini yang paling Aku akan coba detailin di bagian yang tidak terlalu banyak Sablon ya Di sini kalian akan melihat motif flame-nya Motif flame dari tadi yang tema yang diusungkan mereka Itu dibuat dari meeting Maksudnya proses perajutannya itu sudah dipersiapkan secara mantap Dan ini sebagai research kita Ini kita rasa tidak dipersiapkan dengan waktu singkat Menurut kita ini tidak dipersiapkan dengan waktu singkat Melainkan butuh waktu yang cukup lama Tapi apakah ini semuanya positif? I think no Karena memang nanti akan ada poin negatif yang harus aku sampaikan kepada kalian Dan menjadi insight juga untuk versi gestor ya Nah oke itu adalah bahannya Dan rasanya seperti apa? Rasanya kalau misalnya sebagai orang yang memperhitungkan kenyamanan Sepertinya ini menjadi salah satu yang harus menjadi insight untuk jersey kedepannya Mungkin bisa lebih halus lagi secara bahan Karena secara teknologi kalian melakukan knitting yang membuat sebuah pola yang sangat keren banget Kita bisa bilang ya Ini polanya keren banget Cuma sayangnya I don't know untuk seorang adit Apakah bahan seperti ini juga nyaman digunakan atau tidak Mungkin kalian harus pakai best layer tint Terus bagian dalamnya supaya lebih nyaman Masuk Oke Lanjut ya Ini untuk bahan tadi sudah aku bahas Sudah aku bahas Jadi mereka benar-benar masukin si motif lainnya Sama seperti yang ada di box ataupun di kartu ini ya Nih kalau misalnya kalian bandingkan disini Jadi si motif yang ada di bajunya ini sama nih Ini Ini Sama ini Tuh kalian bisa lihat disini Ya Motifnya tuh kurang lebih sama Atau bahkan sama sebenarnya Ya Sebenarnya nggak sabar juga sih untuk yang turdnya mereka Kalau misalnya u-nya kan kalau nggak salah warna putih pada saat mereka pakai di Bali ya Kalau misalnya kayaknya hitam terus dikasih kayak bahan knitting kayak gitu Kayaknya harusnya bagus banget jujur ya Jadi untuk fair for knitting kurang lebih seperti itu Teknologi yang mereka gunakan Correct me if I'm wrong ya Comment di bawah Kalau misalnya ada sesuatu yang aku salah-salah sebut Langsung di comment di bawah Kita diskusi di bawah ya Jangan ribut No hate comment Langsung aja kita diskusi di bawah Oke Dari bahan sudah Kita lanjut kemana nih Kita lanjut ke rib yang ada di bagian leher dan juga lengan Ya Untuk bagian rib di bagian leher dan juga lengan Terlihat sekali ada perbedaan warna Jadi kita langsung bahas dulu yang di leher ya Kemudian sebagai Sebagai diskusi kita dengan tim research kita juga Untuk setting keketatan yang ada pada rib di Persija Jakarta ini menurut kita itu sudah sangat diperhitungkan supaya nggak terlalu nyekek gitu loh Which is good Which is good ya Dan ini warnanya merah full Karena memang ditempel di warna merah Dan juga di bagian dadanya Di bagian dada atasnya tuh Mereka bikinnya V Terus dikasih warna putih gading Yang sebenarnya Ini karena memang cuma sedikit ya Bahkan sampai ke warna putih gading yang cuma sedikit ini pun sebenarnya Ada motifnya Sungguh dipersiapkan secara matang sekali Itu sudah pemborosan bahasa Indonesia Tapi memang itu yang terjadi Oke lanjut Dan juga sekarang kita menuju ke rib yang ada di lengan Ya Kita menuju ke ada rib yang di lengan Mereka benar-benar membuat ini by customized Jadi sebagai kita yang udah ngerti Oh gimana sih kalau misalnya bikin kayak gini-gini Ini mereka bukan beli jadi ya Ini mereka bukan beli jadi Mereka tuh benar-benar research and developmentnya Saya bilang juara banget Karena memang dipersiapkan Dan memang ini tuh Memang ini sebagai salah satu pemanis ya Kita bilang pemanis Yang sebenarnya apakah baju olahraga itu cocok pakai rib atau enggak Memang banyak sekali klub-klub sepak bola di Indonesia Yang sudah menggunakan rib di bagian tangan Tapi mereka kurang memperhitungkan Apakah itu terlalu ketat Apalagi berotot ya Ketat atau enggaknya Kalau ini tuh benar-benar diperhitungkan Sudah dipersiapkan Ada tulisan macan kemayorannya Ada juga diperhatikan terkait dengan tingkat keketatannya Jadi kalau misalnya kita pakai ini Jujur menurut saya ini akan menjadi rib yang sangat nyaman digunakan Walaupun ini harus benar-benar tricky Orang yang kalian harus benar-benar pilih size yang emang size kalian Jadi enggak kelihatan kayak baju kegedean Oke lanjut Surprisingly ternyata juara dan juga persija Itu tidak hanya memasukkan rib mereka di bagian leher dan juga di bagian lengan Tapi mereka juga memasukkan di bagian pinggir baju mereka di bagian kiri maupun kanan Nih disini nih Tuh mereka juga memasukkan logo juara Sebagai patternnya Mantap sekali Nah Kalau misalnya beberapa jersey yang sudah kita bahas Memasukkan bahan yang lebih tipis di bagian pinggang Agar lebih breathable atau lebih adem Yang saya bisa katakan untuk jersey ini Mereka gunakan rib sebagai bagian pinggir kiri dan kanan Agar lebih adjustable Ya Karena Yang saya lihat saat ini Para pemain bola lebih suka baju yang lebih ketat Correct me if I wrong ya Correct me if I wrong Kalau misalnya pemain bola saat ini lebih suka bajunya ketat Benar gak sih? Rata-rata bajunya ketat-ketat kan ya Terus itu biar lebih adjustable Biar lebih adjustable Jadi bajunya itu enggak sempit dan juga enggak gampang sobek Apalagi aktivitas olahraga Kalau misalnya kita lihat pertandingan sepak bola kan Kalau udah lari Tarik baju sini Tarik baju sini Kalau misalnya sobek kan bahaya Ya gak sih? Itu dia Untuk ribnya Ya Dan di bagian bawah tangannya Atau di bagian bawah langannya Mereka menggunakan bahan yang Lebih halus Dan juga lebih berongga Agar lebih breathable Di bagian bawah ketiaknya Ya Sebenarnya untuk di jersey lain Mereka menggunakan ini Di bagian bawah ketiak Dan juga di bagian pinggang Namun di bagian pinggang Sudah menggunakan rib Dan juga di bawah bagian ketiaknya Itu menggunakan bahan yang lebih berongga Dan juga agar lebih breathable So which is good Oke Bahan sudah Rib sudah Sekarang kita menuju ke Sponsor Oke Nah disini untuk logo persigianya Mereka menggunakan rubber Mereka menggunakan rubber yang Finishingnya doff Dan tidak terlalu glossy Finishingnya doff Dan juga logo juara mereka Juga menggunakan bahan rubber Jadi TPU nya rubber Dan memang finishingnya Keduanya tidak glossy Ya Dan juga untuk Untuk cutting Untuk cutting Cutting sablon yang Untuk sponsor-sponsornya Disini ada Aman Indomie Octa Lalu ada juga Kukubima dan juga PS Store Itu menggunakan Bahan yang sama Ya berwarna Abu-abu Menuju ke silver Tapi kembali lagi Mereka tidak menggunakan Finishing yang glossy Jadi memang pada saat Terkena sinar seperti ini Mereka tidak Memantulkan cahayanya Berbeda dengan yang ada Di bagian sizing Yang bagian sizing ini Mereka menggunakan warna silver Yang lebih glossy Atau kita bisa bilang Lebih reflektor Jadi benar-benar Ketika kita goyang-goyangkan Seperti ini Kita goyang-goyangkan Seperti ini Mereka Memancarkan cahaya juga ya Oke Itu untuk sponsornya Dan kalau misalnya Sebagai Karena memang pada saat Kita beli jersey ini Kita benar-benar research Dan juga kita tuh Analisis Analisis ya Analisis apakah memang Analisis Apakah Sponsor ini Pada saat digunakan Akan mudah copot Atau tidak Karena memang Pada saat kita menonton Bola secara langsung Itu gak jarang banget Saya bisa bilang Gak jarang banget Sablon bisa sampai copot Ya Karena mungkin intensitas Dan juga dicuci Dan juga lain-lainnya Dan juga aktivitasnya Sangat berat Ditarik Dan lain-lainnya Menurut saya Untuk semua Produsen jersey Harus memperhitungkan Segala jenis Segala jenis resiko Yang akan terjadi Pada semua aspek Yang ada Di baju kalian Ya Gimana caranya bajunya Tetap awet Walaupun kalian akan pakai Selama satu musim Gimana caranya Untuk gak copot Sablon-sablonnya Sampai Baik sablon sponsor Maupun sablon Nameset ya Itu juga Benar-benar Harus Benar-benar Diperhatikan Karena sayang banget Udah keren Dipakai Tapi copot Aku gak usah sebut Brand apa Tapi memang Pada saat kita menonton Bola secara langsung Itu gak jarang Gak jarang Terjadi Seperti itu Oke Sebelum kita menuju ke Bagian belakang Kita akan lihat dulu ya Untuk label harganya Untuk harganya Jujur Ini membuat Membuat dompet saya Agak menangis Jujur ya Jujur Karena ini kan kita beli Sebelum melihat fisiknya Makanya saya selalu nanya Dan ini juga Buat semua teman-teman Yang mau beli Harus nanya-nanya Terus sama si adminnya ya Untuk jerseynya Harganya 799 ribu Tapi sebenarnya Ukurannya itu Ada sampai Kalau gak salah ya 300 sampai dengan 5 XL Tapi ketika kalian adjust Sizing setelah XXL Itu ada kenaikan harga Ya yang bisa Sampai dengan 849 Correct me if I wrong Kalian cek langsung disitu Dan kalau misalnya Kalian mau nambah nameset Itu harga namesetnya 150 ribu Jadi Untuk yang saya keluarkan Untuk satu jersey ini Adalah totalnya 799 Sampai satu Sebenarnya 949 ya 949 Dengan ongkos kirim Ke Bandung Ya Kalian tunggu sendiri tuh Kurang lebih segitu Sejuta Kurang 30 ribu Samping Ya jadiin clickbait Sejuta Dan apakah ini worth it Pada saat saya datang Melihat kotaknya Wow 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 Bagus Jadinya kayak Oh yaudah Memang Sejuta Ekspektasinya memang Seperti ini Jadi buat kalian Produsen-produsen jersey Kalau ngasih harga Tolong Diseimbangkan Dengan apa yang datang Gitu Oke Kita lihat sekarang Di bagian belakangnya Di bagian belakangnya Oke Ternyata Persija tahun ini Tidak menyertakan Sponsor apapun Di bagian lengan Namun disini Di bagian punggung Bagian atas Disini ada Sponsor dari Anargia Asset Management Dengan logo M nya Di bawahnya kita Memasukkan Hannah Barron's Nomor 10 Dengan detail Logo Persija Kurang lebih Seperti itu Warnanya Abu-Abu muda Sebenarnya Kalau dia dikasih Deflector Atau dikasih Gloss sedikit Itu Ini akan menjadi Silver Tapi ini Sepertinya Lebih ke Abu-Abu muda Dan Warna Sorry Color tone Yang ada Di jersey ini Kalau misalnya Kita Kalau misalnya Kita rangkum Semua color tone Yang ada di jersey ini Ada merah Ada merah Ada warna putih Gading Ada warna Abu-abunya Jadi warna Yang ada di jersey ini Ini adalah warna-warna Yang tadi saya bilang Tuh Tidak ada lagi Yang lainnya Di bagian Belakang Namun di bagian depan Saya ada yang lupa Di sini ada Juara Bangga Beliori Tuh Ada ovennya Oke Kita lihat bagian belakangnya Dan ini yang mau Saya sampaikan Kepada kalian Nanti kita akan Adjust video Yang sudah kita rekam Pada saat unboxing Sebelum Take video ini Karena memang ada Tragedi yang terjadi Di mana Kita akan balik Ya Di mana saya tidak bisa Membalik semua jersey ini Secara sempurna Di awal Karena Yang kita analisis Pada saat melakukan Press nameset Itu Di mana Areanya yang Berkenaan dengan Sablon Di bagian depan Itu Ternyata menempel Videonya Akan diputar Setelah ini Dan sengaja Saya tidak Menghabiskan Semua bagian yang menempel Supaya 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 Ini bisa menjadi Insight Untuk Juara Juara Store Ataupun Versi Official Store Ini saya Tidak bohong Tuh Ini ASMR Saya sambil Copot Sambil ASMR Kedengeran Tidak 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 Ada sponsornya Yang Antara Indomie Sama aman Jadi memang Di antar Ketika bertemu Pada saat Hit Pada saat Nge-press Nameset Jadinya nempel Karena Mungkin Yang kita analisis Adalah Karena memang Adanya rongga Di bagian Fairfornit Ini Yang membuat Lemnya saling Menyatu Pada saat terkena panas Oke Saya masih ASMR Oke Masuk kedengeran 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 Tuh Nah Baru sekarang Kita bisa balik Semuanya So Disini Benar-benar Gak ada Head comment Sama sekali Ini yang aku Sampaikan adalah Pure insight Untuk kedepannya Yang sayangnya Jadinya seperti ini Guys Kelihatan gak di kamera Oke Kelihatan gak di kamera Kalau misalnya Jadinya kelihatan Ada lem yang masuk Tuh Oke Nah Jadi ini Poin-poin Yang aku mau sampaikan Kepada Persuggestor Terkait dengan insight Untuk development Kedepannya Which is Semuanya good Dari awal Aku sampaikan semuanya good Bagus banget Cuma Ternyata dari semua hal Tentunya masih ada kekurangan Yang itu bisa menjadi Perbaikan Kedepannya Setuju ya Setuju dong Nah Disini ada washing label Ada washing labelnya Disini hanya satu lembar Tapi cukup tebal ya Disini ada juara Ini ada juara Dan juga disini ada Untuk washing Washing carenya ya Tuh 100% polyester Cuci di bagian dalam Seperti biasa Cuci dengan air biasa Lalu cuci dengan warna yang sama Jadi kalau misalnya ini merah Pilihannya cuma dua Kalian cuci ini sendiri Atau kalian cuci dengan sesama warna merah Tapi saran aku Lebih baik kalian Ketika mencuci jersey Kesayangan kalian Apalagi dengan harga yang cukup Menguras dompet Cuci sendiri Jangan dibaringin sama yang lain Saran dari aku ya Oke jangan menggunakan pelembut Karena mungkin sudah lembut Tapi kalau menurut aku sih Tadi kurang lembut ya Jangan menggunakan pemutih Jangan Karena nanti bisa jadi warnanya Turun Ya luntur Jangan menggunakan pengering Karena mungkin ini sebenarnya Bahannya cepat kering ya Jangan disetrika di bagian bercorak Nah sebenarnya udah dikasih tau Cuma pada saat ngepres Kan sebenarnya sama kayak nitriki Lu nempel Itu yang akan terjadi Itu adalah contoh nyata Life skill Ya ada bener Ada banget Jangan dicuci kering Jangan Jangan dry cleaning Jadi cuci basah Karena Kan berkeringat ya Jadi kalian gak mungkin dry cleaning guys Karena kan Kalian menggunakan jersey ini Pastinya untuk beraktivitas Betul Nah buat yang udah penasaran Gimana sih caranya Atau gimana sih looknya Gimana sih looknya pada saat jersey Persija home player issue ini digunakan Ya Apakah keren banget Apakah B aja Atau gimana Kalau menurut aku sih bakal keren ya Bakal keren apalagi warnanya merah Menyala Jujur Pasti keren banget Gak usah lama-lama lagi Kita langsung praktekin aja ya Satu Dua Tiga Wah Ini dia ya Jadi Mohon maaf buat yang para komen Baju ini tidak punya teknologi Untuk mengganti badan Ya Emang ini orangnya beda aja Ya Ini adalah penampakan bajunya Pada saat digunakan oleh Pria berpostur tinggi Beratnya Nah ini masih cukup ya Yang aku beli ini ukurannya XL Ini di bagian depannya Ini udah kayak handoverence ya Kalau bisa dipakai ya Dan ini adalah bagian belakangnya Tuh Oke Gimana Gimana pada saat digunakan Apakah nyaman Kurang familiar dengan postur Eh Tekstur dari bahan ini ya Karena memang Dari jersey-jersi sebelumnya Yang sudah kita review Memang Lebih ke jersey biasa ya Dan ini memang Sebuah teknologi baru Yang diusung oleh Persigia Jakarta Yaitu Vervornit Yang menjadi Apa ya Kita bisa bilang Salah satu klub yang mencetuskan Teknologi yang berbeda ya Oke Dan ini dia Penampakan dari Penampakan Dan ini dia penampilan Jersey Persigia Jakarta Homeplayer Issue Liga 2022-2023 Anjay Dan Kita kembali lagi Satu Dua Tiga Nah Nah itu dia Review Jersey Persigia Homeplayer Issue Liga 2022-2023 Kembali lagi Kalau misalnya Menurut kalian Ada yang masih kurang Kita sampaikan Di review kali ini Please langsung Comment di bawah Dan kalau misalnya Kalian ada diskusi-diskusi Selanjutnya Boleh banget Kita diskusi Jangan-jangan lupa Kalau misalnya Jersey Club Kesayangan kalian Belum dibahas Di review channel ini Komen di bawah Supaya kita bisa Langsung review Untuk kalian Jangan lupa untuk Selalu like, comment, share And subscribe channel ini Karena aku gak sabar Buat ketemu kalian lagi Sampai ketemu lagi Di review Jersey selanjutnya